Cesar Garcela itu memang dia melintang di daerah Kabupaten Garut, melintasi Bandung Selatan. Memang untuk kejadian gempae tadi yang dirasakan dengan magnitude 5.0 itu terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitude-nya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km dimana untuk narasi apa untuk keterangan gempa ya itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas Cesar Garcela dengan mekanisme pergerakan oblik normal Kang. Seperti itu. Ini berarti disebabkan oleh Cesar Pak? Iya oleh Cesar. Tadi Cesar Garcela atau Garut Selatan. Itu melintang dari mana kemana? Nah untuk Cesar Garcela itu memang dia melintang di daerah Kabupaten Garut, melintasi Bandung Selatan, wilayah Kabupaten Bandung Selatan dan juga dia melewati dua kabupaten itu. Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Bandung. Seperti itu Kang. Pak ingat saat ini sendiri sudah terjadi berapa gempa susulan? Sampai saat ini kami sudah mencatat ada delapan kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi yaitu kurang lebih tujuh menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Dari data kerusakan sini ada berapa yang didapat? Kami masih menunggu informasi lanjutan dari teman-teman BPBD Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Garut terkait hasil asesmen mereka terhadap dampak dari gempa ini. Seperti itu Kang. Mungkin ada korban luka atau seperti berapa? Menurut laporan awal memang untuk ada SD yang dari laporan yang masuk ke kami itu ada sekolah yang gentengnya itu ambrol dan menimpa siswa-siswinya. Nah mungkin itu mengalami luka ringan seperti itu. Untuk pastinya kami masih menunggu laporan resminya. Seperti itu Kang. Ini terlalu penghimbauan ke masyarakat sendiri seperti apa Pak? Nah terkait gempa di Kabupaten Bandung ini kami menghimbau jangan termakan informasi hoax dan tetap pantau informasi resmi dari BMKG maupun dari BPBD terkait. Dan juga pastikan apabila memang ada kerusakan di rumah Bapak Ibu warga terutama di daerah terdampak di Kabupaten Bandung maupun di Garut itu apabila sudah ada kerusakan struktur diharapkan jangan langsung kembali ke rumahnya, ke rumah masing-masing tetapi perlu penanganan lebih lanjut dulu. Kalau misalnya tidak terdapat kerusakan baru Bapak Ibu dapat kembali ke rumah masing-masing dan melakukan aktivitas seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya